Intro Selamat petang, salam sejidra Anwar kata jangan bodohkan rakyat Anwar membidas pihak yang mengeluh tentang nasib Melayu Anwar Ibrahim cukup berani memperjuang, melawan Orang-orang yang cuba menggunakan bangsa dan agama Semata-mata untuk meraih populariti, meraih sokongan Anwar Ibrahim kata jangan bodohkan rakyat Anwar membidas pihak yang cuba mengeluh tentang nasib orang Melayu Presiden PKR itu dipercayai merujuk kepada Dr. Mahathir Muhammad Yang menurutnya tidak memperjuangkan nasib orang Melayu Ketika menjadi Perdana Menteri Setelah hilang tampuk kuasa, barulah sedar dan mengeluh tentang nasib orang Melayu Demikian sindiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim terhadap pihak Yang mendakwanya atau mendakwa kodonya Orang Melayu semakin ditindas dan hilang kuasa Di bawah pentadbiran kerajaan perpaduan Tanpa menamakan pihak itu, Anwar dipercayai merujuk kepada Dr. Mahathir Muhammad Yang menurutnya tidak memperjuangkan nasib orang Melayu ketika menjadi Perdana Menteri Sebaliknya hanya mengayakan diri dan keluarganya Anwar Ibrahim kata, ada orang dulu 22 tahun, campur 22 bulan, pegang kuasa Sekarang mengeluh, Melayu hilang segala-galanya Hilang harta, hilang saham, kata Anwar Yang juga Presiden PKR semasa ucap tama di Kongres Nasional Has PKR 2023 di Stadium Malawati Bagaimana tak hilang kalau kamu bolot untuk kamu Untuk keluarga kamu dan anak-anak kamu Sekarang bila hilang kuasa Bicara soal rakyat, kata Anwar Ibrahim Anwar mengingatkan individu tersebut supaya Berhenti memperbodohkan rakyat Mereka cerita, kononnya kuasa dan hak Melayu semakin lemah Di bawah kerajaan hari ini Jangan perbodohkan rakyat Rakyat harus bangkit pertahan hak mereka Kata Anwar Ibrahim Mahathir sebelum ini memberi amaran bahawa kaum Melayu akan hilang kuasa Sepenuhnya di negara ini selepas dua kali PRU akan datang Bekas Perdana Menteri itu menyuarakan perkara itu Ekoran suasana politik ketika ini Dimana menurutnya kekuatan dominan bangsa itu semakin teruk Terhakis sejak PRU 15 lepas Anwar dalam ucapannya juga membidas gabungan terdahulu Yang kononnya mahu memperjuangkan hak orang Melayu Islam Namun gagal membawa sebarang perubahan untuk masyarakat itu Selepas tiga tahun mentadbir negara susulan langkah Sheraton Kamu pegang tampuk kuasa termasuk tiga tahun menjadi kerajaan Mana dia RUU 355 Mana projek meningkatkan dana untuk negeri majoriti Melayu Islam, Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah Belanjawan 2023 tahun ini yang meningkatkan dana untuk Kelantan Terengganu, Perlis dan Kedah Lebih sikit untuk Sabah dan Sarawak Kerana mereka ketinggalan dalam banyak perkara Kata Anwar Ibrahim Anwar juga mengulangi beliau tidak gentar dengan sebarang ugutan pihak Pembangkang yang mahu menumbangkan kerajaan pimpinannya Kerana yakin beliau akan kekal menerajui negara sehingga habis penggal parlimen Mereka mahu ugut kita dengan perhimpunan Saya tak makan ugutan Saya tak makan ugutan itu Ada kuasa kita laksanakan Kata Anwar Ibrahim Kamu cuba nak rampas kuasa Silakan kata Anwar Ibrahim Tapi kita tidak kisah Kita siap dengan keris Membujur lalu melintang patah Kata Anwar Ibrahim Wow ini memang satu perkara yang paling menarik Dalam pendedahan dan dalam ucapan Anwar Ibrahim Apabila beliau kata Jangan perbodohkan rakyat Anwar Bidas pihak mengeluh tentang nasib rakyat Presiden PKR itu dipercayai merujuk kepada Dr. Mahathir Muhammad Yang menurutnya Tidak memperjuangkan nasib orang Melayu ketika menjadi Perdana Md Selain daripada itu Setelah hilang tampu kuasa Barulah sedar dan mengeluh tentang nasib orang Melayu Demikian sindiran Perdana Md Anwar Ibrahim terhadap pihak yang mendakwa Kononnya Orang Melayu semakin ditindas dan hilang kuasa Bawah pentadbiran kerajaan perpaduan Sekian dulu kita teruskan ulasan selepas ini Wow Ulasan yang kali ini memang luar biasa Selamat petang semua Anwar dakwa lebih RM 200 juta Habuan masuk dalam kantung parti tertentu Wow ini memang panas Ini memang luar biasa Bayangkan saja RM 200 juta Jadi habuan Masuk dalam kantung parti tertentu Ini memang pendedahan luar biasa Baharu untuk kita Presiden PKR mendakwa Sebagai balasan Ataupun Presiden PKR ini mendakwa Ia sebagai balasan Pemberian projek kepada syarikat ketika Menjadi kerajaan Ini boleh dianggap satu rasuah Kerana Ianya melibatkan keuntungan dan kepentingan Kerajaan dan juga kepentingan syarikat tertentu Presiden PKR Anwar Ibrahim Mendedahkan Dana berjumlah Lebih RM 200 juta Dikesan telah dimasukkan Dalam akaun parti tertentu Sebagai balasan Pemberian projek kepada syarikat ketika Menjadi kerajaan Wow ini banyak 200 juta ini Uang kalau diikutkan sebenar Bukan untuk parti politik Tetapi untuk kemajuan rakyat Bayangkanlah Sesuatu projek itu Contohlah Kalau nilainya Ialah 1 bilion 200 juta Sudah dicantas awal-awal Terpaksa Didermakan Disedekahkan Disumbangkan Kepada kantung Parti politik tertentu Menurut Anwar Ibrahim ini Bermakna 200 juta sudah kurang Dalam peruntukan projek itu Kalau 200 juta itu Dikirimkan ke kampung-kampung Di Sabah Kampung itu boleh maju Dengan jalan dan air Dan elektrik Tapi Yang berlaku Menurut Anwar Ibrahim ini Dana Lebih 200 juta itu Dikesan Telah dimasukkan Dalam Akaun Parti tertentu Sebagai Balasan Pemberian projek Kepada syarikat Ketika menjadi kerajaan Oh ini memang dasyat Kata Anwar Ibrahim Beliau juga mengetahui Terdapat habuan lain Turut diberikan Kepada parti tertentu Namun Enggan Mendedahkannya Pada ketika ini Anwar Ibrahim kata Saya tahu Dana Lebih RM 200 juta Masuk Dalam Ekaun Parti Kamu cakap Kononnya Pejuang Melayu Tulin Pejuang Malaya Tulin Tetapi Ambil Luang Rakyat Masuk Ekaun Parti Dan Mentekad Darah Untuk Kamu Keluarga Kamu Tapi Kami Parti Kerajaan Perpaduan Memilih Untuk Menjaga Kepentingan Rakyat Kata Anwar Ibrahim Ketika Berucap Di Kongres Nasional Khas PKR 2023 Di Stadium Malawati Kata Anwar Ibrahim Lagi Berbeza Dengan Parti Dalam Kerajaan Perpaduan Pimpinannya Dimana Parti Mereka Tidak Menggunakan Kuasa Untuk Keuntungan Kepada Parti Anwar Berkata Beliau Dan Pemimpin Tidak Akan Menggunakan Kuasa Untuk Mengkayakan Kantung Parti Sebaliknya Ia Akan Memberi Fokus Untuk Membantu Rakyat Kita Memilih Untuk Membela Rakyat Kita Tak Guna Kuasa Menyokong Pemimpin Dan Membawa Keuntungan Kepada Kantung Parti Sehingga Menjadi Kaya Raya Untuk Membeli Orang Dalam Pilihan Raya Kita Akan Lawan Berdasarkan Prinsip Ini Dan Kita Akan Menang Kata Anwar Ibrahim Anwar Bagaimanapun Bagaimana Tidak Merujuk Secara Jelas Parti Mana Yang Dimaksudkan Menerima Dana Politik Melebihi RM 200 Juta Itu Sebaliknya Anwar Ibrahim Ia Dipercaya Merujuk Kepada Kes Pendakuan Keatas Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Muhyiddin Pada Jumat Lalu Berdepan Dengan Enam Pertuduhan Di Mahkamah Sheshen Kuala Lumpur Termasuk Dahuan Menerima Rasuah Berjumlah RM 232.5 Juta Dan Menerima Hasil Daripada Aktiviti Haram Berjumlah RM 195 Juta Dua Tahun Lalu Bagaimanapun Pengerusi Perikatan Nasional PN Itu Sekali Lagi Dihadapkan Kemahkamah Sheshen Atas Satu Lagi Pertuduhan Kerana Menerima Uang Hasil Aktiviti Haram Berjumlah RM 5 Juta Bagi Tempoh Yang Sama Itulah Dia Pendedahan Dan Pengakuan Daripada Anwar Ibrahim Yang Memang Menyengat Dan Luar Biasa Ikuti Terus Ulasan Selepas Ini